Pasukan Israel dikabarkan telah mundur dari wilayah Janin dan Tulkarim. Hal itu terjadi akibat dari vaksi perlawanan Palestina memberikan serangan langsung kepada mereka. Mengutip Al-Mayadin pada 8 November, aksi itu telah terjadi pada Kamis 7 November 2024 kemarin. Lebih tepatnya Brigada Al-Ghudz Tulkarim bersama dengan para pejuang sipil Palestina secara langsung berhadapan dengan tentara Israel di beberapa poros tempur dan terlibat dalam baku tembak sengit. Selain itu Brigada Syuhada Al-Aqsa juga menghadapi pasukan pendudukan yang menyerbu, berhasil menyerang secara langsung serta menimbulkan korban di antara pasukan Israel. Perlawanan juga menghadapi agresi Israel dengan berani yakni menghujani IDF dengan peluru dan granat serta menjalani pertempuran sengit di berbagai poros tempur di kota Tulkarim dan kedua kemnya yaitu kem Nur Syams dan Tulkarim. Ditambah mendapat serangan langsung di antara barisan IDF yang pada akhirnya memaksa mereka mundur. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.